Tim Kobra Satres Narkoba Polres Belitung kembali mengamankan seorang kurir sabu pada Senin, 30 Oktober 2023, lalu. Tersangka Zulfani alias Ipan diamankan di sekitaran Jalan Sijuk, Dusun Kayu Manis, Desa Aika Ketekok tepatnya depan Masjid Jamik Amalia sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pria 40 tahun itu merupakan jaringan narkoba Suharman alias Mantul yang dikirim dari Pulau Bangka. Untuk modus operandi, tersangka ini bertindak sebagai kurir yang berasal dari Pulau Bangka jaringan Suharman alias Mantul yang belum diketahui keberadaannya, ujarka Beosatres Narkoba Polres Belitung Ibda Dodi Fitra saat menggelar konferensi pers pada Jumat, 3 November 2023. Ia menjelaskan kronologis bermula dari informasi masyarakat adanya transaksi sabu di sekitaran Jalan Sijuk, Dusun Kayu Manis, Desa Aika Ketekok. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman informasi tersebut, tim langsung menuju lokasi kejadian. Akhirnya sekitar pukul 22.30 WIB, tersangka berhasil diamankan. Setelah dilakukan interogasi di lapangan, tersangka langsung mengakui perbuatannya. Lalu menyebutkan jika barang bukti lainnya disimpan di rumahnya, ungkap Dodi. Tim kemudian menuju kediaman tersangka di Desa Perawas untuk mencari barang bukti. Penggeledahan disaksikan dua perangkat desa setempat dan ditemukan sabu seberat 150 gram dibungkus plastik klip besar. Tersangka kembali mengakui jika masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya, Desa Air Merbau. Di TKP kedua, polisi kembali melakukan penggeledahan. Ternyata barang bukti disimpan di pekarangan belakang rumah terbungkus masker dan dompet. Dari penggeledahan dua TKP ditemukan barang bukti sabu dengan total 153,13 gram beserta barang bukti lainnya, kata Dodi. Atas perbuatannya, tersangka IPAN diancam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.